Kerajaan Pepaduan ini sangat-sangat mustahak untuk rakyat Malaysia sebab kita sudah disetajikan masa penggal PRU 14 bagaimana kita melihat pertukaran Perdana Menteri, pertukaran kerajaan sehingga memenatkan rakyat. Tapi yang paling penting ialah melalui kerajaan Pepaduan ini kita mau satu kestabilan sebab memang pun barisan nasional apabila kita masuk ke kempen pilihan raya umum yang ke-15 ya kita memang mendekankan bahawa kestabilan itu sangat penting kita perlu capai kesedaran politik agar kemakmuran dapat kita capai maka walaupun kita tidak bernasib baik dalam PRU 15 yang lepas kita tidak memenang sebagai satu kerajaan yang mutlak ataupun dominan namun atas kesedaran bahawa kita perlu bersama-sama untuk membantu kejerajaan Pepaduan ini sebagaimana yang dititahkan oleh Duli Maha Mulia yang di-Pertuan Agong agar diwujudkan satu kerajaan Pepaduan memang sebelum ini kita pun berpendapat bahawa kita perlu berkecuali agar kita bermuasa badiri dengan keputusan yang tercapai semasa PRU 15 namun akibat keinginan Perikatan Nasional untuk mewujudkan kerajaan Pepaduan seperti mana yang dicadang dan dititahkan oleh yang di-Pertuan Agong kita terpanggil untuk menyahut saranan daripada yang di-Pertuan Agong maka wujudlah kerajaan Pepaduan saya fikir melalui kerajaan Pepaduan ini dapatlah kita mengekalkan kestabilan dan terus memaju negara ini terutamanya apabila tahun hadapan dijangkakan akan berlaku satu krisis global ekonomi yang akan memenatkan seluruh dunia dan kita tidak mahu akibat ketidakstabilan politik selalu berpolitik, tidak memikirkan perasaan rakyat maka kita akan kesusahan untuk berhadapan dengan krisis ekonomi dunia nanti itu pada pikiran kita selamat menikmati